Hai ini 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 sebesar 1 bulan ini ini untuk tanahnya sendiri dari apa Pak bisa dari bekas tebu bekas tebu nah pas tebu bisa dari jamur untuk makanannya mafas tahu sama tebok kalau untuk kelembabannya gimana Pak ya untuk kelembabannya jangan terlalu basah jangan terlalu basah kalau permula pertama ya basah dua jangan terlalu basah untuk harga bibit harga bibit satu kilonya 60 satu kilo 60 itu sudah sekalian media media ikut juga namanya bibit untuk harga jual tentu harga jualnya maksudnya kalau panen gitu panen kalau situ mau setar kesini ya 30 per kilo selama selama berapa bulan untuk panen untuk panennya Pak Linda ya nanti kalau situ tergantung ya pokoknya pertama satu kolam ini dikembangkan dulu bikin kolam lagi bikin kolam lagi nah baru nanti yang lama baru kita panen minimal ya nanti ya satu minggu sekali satu bulan sekali itu bisa panen siapa kalau manfaatnya sendiri cacing ini untuk apa Pak pengobatan pengobatan ya yang paling utama pengobatan 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 tipos tipos kalau sudah lembab kayak gini berapa lama ini untuk walenda zwei hari kita siram tapi jangan terlalu basah lalu kita kasih makam tahu ampas tahu tahu ampas tahu kalau bibitnya bisa pesan disini Pak bisa jadi bibitnya itu nantinya kan sekalian medianya akan ikut ya 61 kilonya 60 60 nanti beli medianya sendiri satu karungnya 100.000 Hai tinggal pilih yang dari bekas Hai jamur atau bekas tebu-bekas 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 jamur seperti ini kalau bekas tebu hitam menutup ini bekas jamur ya jamur-jamur kalau tebu ini bekas tebu medianya bekas tebu hitam-hitam ini tebu dan hasilnya juga cukup lumayan masih kecil masih belum lama ya kan masih baru ini untuk ukuran kolamnya berapa Hai paling enggak satu meter lah satu meter pancaynya terserah itu lebih banyak satu meter pancayin terserah kalau satu meter setelah satu meter itu muat berapa kilo sedikit itu sedikit paling dan 15 meter lah 15 meter panjang 15 atau 13 meter panjangnya 15 lebar lebar satu meter itu muat berapa kilo satu satu kental itu satu kental bibit jadi 100 kilo 100 kilo ya Hai banyak ini kan satu kental ini ya oke tapi seperti ini tadi masih kecil ya masih baru empat bulan ya masa panen 4 bulan tiga bulan kalau kolamnya banyak seperti ini nantikan ini enak lama ya berpanen nanti ini pindah-pindah bisa peranak sendiri ya bisa 5 6 6 7 8 8 9 Terima kasih.